You first please, ladies Ini patut menjadi gratitude buat kita setiap hari Melalui kesempatan pagi ini, tadi pagi saya melihat Yonatan membuat satu status katanya Nabi Palsu Paulus gitu ya Tetapi saya tergelitik untuk membahas itu ya Kepada Yonatan Nandar yang gede-gede keluar-kewarnya ini ya Teman-teman mari pada hari ini kita akan buktikan siapa Nabi yang palsu ya Menurut kriteria, menurut ahlak, menurut pengajaran, menurut keilahian, menurut apalah semuanya ya Semua standar yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang rasul haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak Barulah kita bisa melihat mana yang Nabi palsu, mana yang enggak Kalau standar atau kriteria atau qualifications that must be filled Ya, that must be filled untuk kedua belah pihak itu terpenuhi Kita enggak bisa mengatakan itu bukan Nabi palsu, adalah Nabi palsu atau bukan Ya kan, jadi mari kita bicara ya pengajarannya Pengajaran, apa nih undangan matchnya kok Saya terima lagi ya? Terima aja, enggak apa-apa Iya terima lagi Biar kuat rumnya Lanjut Ya, jadi kita mau bicara mengenai ini ya Kedua profil ini ya Persyaratan Nabi itu apa? Ya kan, dia harus mempunyai tanda ilahi Kedua ya Satu ya Kedua ya Apa perilakunya? Yesus mengatakan dari perbuatannya lah Kamu mengenal mereka Dia harus memenuhi itu Ya kan Perbuatan, perbedaan antara menyembah Tuhan dengan menyembah berhala Itu beda Ya kan Lalu Yesus mengatakan ya Apalagi tanda-tanda sebagai seorang rosut Ya harus ya Yesus memiliki standar bahwa Dia tidak pernah mengutus siapapun dengan sembunyi-sembunyi Ya kan Enggak ada yang sembunyi-sembunyi dalam pengutusan Ya Dalam pengutusan harus terbuka Dalam standar moral harus terbuka Dalam pengajaran harus mencerminkan Allah yang ilahi, Allah yang kasih Itu harus Kalau enggak memenuhi itu ya Maaf walau alam Anda harus terima bahwa Mau tidak mau Percaya atau tidak Percaya Yang Anda yakini adalah rasul palsu Kita harus bicara itu dulu Jadi jangan asal nuduh-nuduh Paulus rasul palsu Palsu-palsu dari mana Ya kan Kalau standarnya Standar kerasulan Yang dimiliki oleh rasul Paulus Semuanya terpenuhi Anda mau bilang apa Ya kan Sekarang mari kita gontok-gontok Bukti Timernya sudah selesai Ya Sudah bunyi ya Oke Ini saya kasih bukti dulu waktunya Kalau Bukti tidak percaya silahkan Bukti pakai timer sendiri ya Ini di laptop saya Saya start waktu saya Apa kurang? Waktunya enggak ditambah 5 menit? Cukup 3 menit aja? Bukan 4 4 ya Nanti Bukti juga 4 ya Ini atas persetujuan Bukti ini 4 Oke 4 menit ya Bukti ya Oke Akhirnya sudah waktunya sudah mulai Saya kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin wal muslimat Langsung saja Kita lihat di dalam Matthew 7 Matthew 7 ayat ke-15 Matthew Bunda Eh Bukti bisa juga langsung cross check apa yang saya sampaikan Matthew 7 ayat ke-15 Ya Oke Nah Bukti perhatikan di sini Saya lihatkan kepada teman-teman Ini Frikopnya hal pengajaran sesat Pengajaran sesat dari siapa? Dari pengajar dan Nabi Palsu Di sini Yesus mengatakan begini Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Di dalam bahasa Ibraninya Di dalam Ini teman-teman boleh dicari ya Ini di dalam Brit Hadassah Brit Hadassah ini adalah Alkitab Bahasa Ibrani Perjanjian baru yang dipakai oleh orang Kristen Di Israel Ya Jadi mereka pakainya Brit Hadassah Kita lihat nih Kita baca nih Hijaharu min nevi'ei Haseker habaim alaihem Kata Yesus Hijaharu Waspadalah Min nevi'ei Dari Nabi-Nabi Haseker Nabi-Nabi Palsu Habaim alaihem Yang datang kepada kalian nih Bilbus kebasim Yang menyamar seperti domba Yubetok tokam zeibim torfim hem Padahal mereka ini adalah serigala yang buas Kalau kita baca di dalam Shefer Shefer Devarim Shefer Devarim Kitab ulangan Ya Di dalam Torah Shefer Devarim Kitab ulangan Ferek Ferek Semone Esreh Semone Esreh 18 Misfar Esrim Pestayim Misfar Nomor Esrim 20 Setayim 2 Berarti 22 Salah satu Ayatnya disitu mengatakan Kalau seorang Nabi itu berbicara Pasti tergenapi Nah disini Yesus berbicara Tentang hadirnya seorang Nabi Palsu Kepada murid-murid Yesus Pertanyaan saya Kalau kita lihat Matius 7 15 Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Langsung saya Langsung saja Saya tidak perlu Kemudian Menerangkan dan bertanya Eh tidak perlu bertanya Domba Adalah value Domba Adalah Manifestasi Dari pengikut Kristus Yang disebut Kristen Pertanyaan saya Bu Uti Di dalam Matius 7 Ayat ke-15 Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang kepada Murid-murid Yesus Yang menyamar Jadi Kristen Langsung saja Pertanyaan saya Siapa Nabi Palsu Yang datang Kepada Murid-murid Yesus Sementara Nabi Palsu Menyamar Jadi Kristen Jawab Ini waktunya Masih tersisa 43 detik Saya reset Buat Bu Uti Langsung ya Saya reset Silahkan Bu Uti Bu Uti Saya kasih waktu 5 ya Karena tadi Bu Uti Openingnya 3 menit Maka Di sini saya kasih Bu Uti Waktu 5 menit 5 Ini yang Sesi ini aja ya 5 Soalnya Bu Uti Tadi sudah Menggunakan waktu Di awal 3 menit Jadi saya 4 menit Saya kasih bonus Bu Uti di sini 5 menit Ya Pertanyaan saya Siapa Nabi Palsu Yang mendatangi Murid-murid Yesus Yang menyamar Jadi Kristen Waktu saya mulai Dari sekarang Start Nah Waktu sudah start ya Silahkan Ya Terima kasih Jadi pertanyaan Yang framing Lalu Apa Pernyataannya Juga framing Semuanya framing Hanya ingin Menyampaikan Kesesatan Nandar Ala Jumah Nandar Murid Jumah Ini saja Karena memang Udah 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 Narasinya Udah sesat Framing Framingnya Juga sesat Gitu Kan Ketika kamu Mengatakan Siapa yang datang Nabi siapa Yang datang Kepada murid-murid Yesus Ini yang tidak kamu ketahui Ini saya ajarin Saya ajarin dulu Nabi dengan rasul Itu beda bro Kamu Mengatakan Menyalah-nyalakan Paulus Dengan menyebut dia Nabi saja Kamu sudah Kelihatan Tidak tahu Apa-apa Ini namanya Tidak tahu Tapi sok tahu Nandar Rasul Paulus itu Tidak bisa disebut Seorang nabi Maaf Itu saja Sudah salah Jadi ketika Kamu mengatakan Nabi siapa Yang datang Kepada rasul-rasul Tidak ada Karena kamu Kata nabi Kamu juga tidak tahu Nabi Di dalam Alkitab Itu adalah Semua yang Diutus oleh Bapak Yahweh Yod He Fave Di masa Perjanjian lama Dan mereka Belum menerima Mereka belum Ada pada era Ketika Yod He Fave itu Menyatakan diri Dalam Penebusannya Karena yang disebut Rasul Di dalam Matius 10 Kamu baca Yang disebut Rasul itu Artinya Yang diutus Langsung oleh Yesus Ada dua Perbedaan bro Jadi semua Rasul Yang diutus Oleh Yesus Yang direkrut Oleh Yesus Kedua belas Murid Yesus Ketujuh puluh Murid Yesus Itulah yang disebut Rasul Yang bersinggungan Langsung Yang mendapat Mandat Langsung Dari Yesus Itu namanya Rasul Di tempat kami Jadi ketika Anda Membawa-bawa Matius 7 Yang maksudnya Adalah Nabi-nabi Palsu Guru-guru Palsu Nah ini sama sekali Tidak ada hubungannya Dengan Paulus Jadi kamu Sudah salah Preming Lalu Salah semuanya Itu ya Pernyataan salah Pertanyaannya juga Salah Matius 7 Jelas Yesus Menyatakan Dia memberikan Kualifikasi Dia memberikan Contoh Nabi-nabi Palsu Apa dia bilang Gini ya Dia mengatakan Gini ya Dia mengatakan Puas padalah Terhadap Nabi-nabi Palsu Yang datang Kepadamu Dengan Menyamar Sebagai domba Tetapi Sesungguhnya Mereka adalah Serigala yang buas Nah itu Nabi-nabi Palsu yang dimaksud Di sini Jelas bukan Utusan Yesus Kristus Ini ada Sebelum Masa Yesus Yang masih Memeluk Mempertahankan Yang masih Percaya Kepada Bapak Yahweh Tetapi Belum menerima Yesus Ini maksudnya Nah yang intinya Adalah dari Buahnya Kamu akan Mengenal mereka Nah ini dia Matiku Tuhan Dan nanti Kalau saya bilang Kita bicara Dari buahnya Sekarang buah apa Yang dipunyai oleh Rasul Muhammad Ya buah kebaikan Kamu harus tunjukkan Kepada saya Buah kebaikan Ya kebaikan 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 Rasul Muhammad Ya yang diberikan Sebagai contoh Sebagai Sebagai penggenapan Bahwa dia itu Bukan Rasul palsu Dia buat baik Apa sih Gitu kan Karena Yesus mengatakan Nabi palsu itu Kita hanya melihat Dari kelakuannya Yailah Kelakuannya Bro Sekarang bedakan Kelakuan Rasul Yohanes Rasul Paulus Dengan Rasul Muhammad Ayo Kita jor-joran Matiku Aku gelindingin kamu Hari ini Apa Gelingin kamu Benar Ya silahkan Oh sudah ini Oh sudah ini Waktunya Masih ada Masih ada 46 detik ini Ya pertanyaannya Kalau kan Yesus mengatakan Nabi palsu itu Guru palsu itu Buahnya Nah sekarang Kamu harus tunjukkan Bahwa Rasul Rasul Muhammad Adalah bukan Rasul palsu Bukan Nabi palsu Ya dari buahnya Pertanyaan saya Tunjukkan Kebaikan Kebaikan Pekerjaan Ilahi Apa yang dilakukan Oleh Rasul Muhammad Ya Untuk kebaikan Ini ya Kebaikan Bukan untuk Popularitas Bukan untuk Nama baik Bukan Kebaikan Perbuatan Contohnya Menyembuhkan Orang sakit Membangkitkan Orang mati Mengusir setan Setan Jangan yang Malah dia Kerasukan setan Jangan Tolong tunjukkan Bu T Biar enak Soalnya kalau saya Memaparkan Data saya banyak sekali Ini segudang Bagaimana Waktunya 5 menit 5 menit Boleh Boleh ya Ini saya Waktunya Saya 5 menit 5 menit Ini bunda Uti Ini 5 menit Lihat Sirah Nabawi Saya tunjukkan Betapa Nabi Muhammad Itu pohonnya Baik Kita lihat nih Teman-teman Ini ada Kesaksian dari Hodizah Rodiyallahu Anha Hodizah Rodiyallahu Anha Itu adalah Sepupu Mohon maaf Sepupu dari Warokoh Bin Naupal Seorang pendeta Terkemuka Yang menguasai Bahasa Ibrani Lihat Bu T Ini halaman Ke 84 Buah dari Nabi Muhammad Pohon dari Nabi Muhammad Lihat nih Demi Allah Dia tidak akan Menghinakanmu Selamanya Ini Hodizah berbicara Kepada Nabi Muhammad Sungguh Engkau adalah Penyambung Tali Kerabat Pemikul beban Orang lain Yang mendapatkan Kesusahan Kemudian Kemudian Pemberi orang papa Penjamu tamu Serta Pendukung Setiap Upaya Penegakan Kebenaran Jadi Nabi Muhammad Ini adalah Pohonnya Baik Karena Nabi Muhammad Adalah Pohonnya Baik Maka Kitab Wahyu Pun Pasal 3 Ayat ke 14 Al-Amin Ketis Yostoteos Ya Karena Nabi Muhammad Adalah Pohon yang Baik Maka Kitab Wahyu Pun Menubuatkan Tentang Nabi Muhammad Sebagai Al-Amin Ketis Yostoteo Adalah Permulaan Dari Ciptaan Allah Lebih Hebat Daripada Yesus Kristus Nah Satu-satunya Manusia Yang digelari Al-Amin Di muka Bumi Hanya Nabi Muhammad Yesus Tidak Pernah Ada orang Yang menyebut Yesus Hehe Yesus Al-Amin Selamat Datang Ya Tidak 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 Nabi Muhammad Diakui Oleh Kawan Maupun Lawan Sebagai Al-Amin Ketika Waktunya Cepat Banget Ya Baik Saya singkat Saja Itu Pohon yang Baik Nah Kalau Bu Uti Cari Di dalam Kisah Par-Rosul Sembilan Ayat Kesatu Paulus Itu Adalah Seorang Peng Isdet Peng Isdet Dia Yang Menghakimi Yang Membunuh Yang Mengancam Yang Menggenosida Pengikut Kristus Bahkan Ada Salah Satu Pengikut Kristus Namanya Sebentar Ya Sampai Moncrot Namanya Stepanus Stepanus Itu Dilempari Batu Dihukum Dirajam Karena Ulah Si Paulus Makanya Yesus Mengatakan Pohon yang Baik Tidak Mungkin Menghasilkan Buah Yang Buruk Dan Begitupun Pohon yang Buruk Tidak Mungkin Menghasilkan Buah Yang Baik Lalu Saya Tunjukkan Kepada Bu Uti Bu Uti Salah Ternyata Nabi Palsu Yang Diwasiatkan Oleh Yesus Di dalam Matius 7 Ayat 15 Adalah Si Paulus Saya Tunjukkan Ayatnya Si Paulus Itu Adalah Nabi Lihat nih Bu Uti Ayatnya Kisah Parasul 13 Nomor Kesatu Pada Waktu Itu Dalam Jemaat Di Antokia Ada Beberapa Nabi Dan Pengajar Yaitu Barnabas Dan Simon Yang Disebut Niger Dan Lukius Orang Kirene Dan Menahem Yang Diasuh Bersama Dengan Raja Wilayah Herodes Dan Paulus Saya Tunjukkan Di dalam Bahasa Ibraninya Ternyata Saulus Ini Adalah Nabi Palsu Tidak Pernah Ada Seorang Nabi Yang Mendatangi Para Murid Yesus Dan Menyamar Jadi Kristen Kecuali Paulus Saulus Adalah Nama Ketika Dia Belum Bertobat Saulus Adalah Nama Ketika Dia Belum Bertobat Ketika Dia Belum Bertobat Namanya Saulus Ketika Dia Sudah Bertobat Namanya Paulus Ketika Dia Menjadi Saulus Maka Dia Adalah Nabi Palsu Karena Dia Adalah Nabi Palsu Maka Dia Pandai Membuat Alkitab Dari Perjanjian Baru Karya Paulus Ada Roma Ada Galatia Ada Filipi. Ini tidak mungkin si Paulus ini bisa mengarang kitab kalau dia adalah Nabi palsu. Karena dia adalah Nabi palsu, maka dia pandai menulis kitab. Alkitab Perjanjian Baru didominasi oleh tulisan Paulus. 14 kitab karangan si Paulus. Berapa lama sih? Ini tinggal 10 detik. Lihat nih Buti ya. 7 detik. Silahkan Buti. Saya kasih waktu. Reset. Saya mulai, silahkan. Ya, kayaknya Nandar udah mulai bisa saya terguling-guling ya. Kamu udah mulai hati-hati. Ya, ya silahkan nih. Terguling-guling. Begini Nandar, kamu tadi tidak bisa menerima. Terima dulu Buti. Ya. Oke, sebentar. Ayo, silahkan Buti. Diterima matchnya. Ya, kamu harus ini, terima pernyataan saya. Nabi dan Rasul itu beda. Ya. Jadi, kamu sudah menyala-nyalakan Paulus. Tetapi, kamu harus juga membela Nabimu. Tadi, kamu mengatakan bahwa Nabimu itu dia dari perbuatannya lah. Dia menjamu. Baik tamu. gitu kan. Tetapi, di dalam Al-Azab itu kan saya membacanya. Kalau untuk tamu, tamu itu mereka itu ya, di dalam Al-Azab saya buka bentar ya. Ya, untuk para tamu khusus untuk Nabi, mereka nggak boleh. Kalau mau makan, makan di luar. Selalu, kalau mau ya, makan yaudah langsung keluar. Ya, ada perbedaan antara menjamu tamu. Ya, lalu ada ini kan dikatakan itu di Al-Azab itu bahwa orang nggak boleh menghampiri Nabi Muhammad begitu saja. Mereka harus dibalik tabir. Kalau mau makan, makan di luar. Nabi Muhammad tetap di dalam. Bahkan, Nabi Muhammad mengatakan ya, aku hanya diperintahkan untuk tidak menyerang orang-orang yang dia mengatakan dia adalah Rasul. Jadi, kamu bohong banget ketika kamu mengatakan dia baik menjamu tamu. Baik kepada semua orang. Ya, kan? Bahkan Al-Quran ya, aku baca nih ya. Al-Quran mengatakan begini nih ya. Ya, dia mengatakan ya. Di dalam QS 580 Al-Ma'idah dan sekiranya mereka beriman kepada Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Nah, itu teman aja kagak boleh. Ya, jadi itu cuma klaim, klaim, klaim baik kepada orangnya. Berteman aja nggak boleh. Jadi, Yesus sudah mengatakan dari perbuatannya lah kamu mengenal mereka. Karena apa? Di dalam Matis 5 Yesus mengatakan apabila kamu hanya baik kepada orang-orang yang baik kepadamu apakah lebihmu daripada orang-orang berdosa? Nah, Yesus sudah ngasih tahu yang ngajarin baik hati dengan sesama itu hanyalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, pengajarnya adalah pengajar palsu katanya, kan? Nah, kamu lagi mencatat-catat wahyu, ya? Al-Amin ya, satu-satunya yang digelari Al-Amin. Sekarang tunjukkan saya di mana ke Al-Amin-nya Rasul Muhammad di mana? Ya, kan? Nah, lalu kamu mengambil lagi di dalam KPR 13 ayat 1 ya, kan? Di mana di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan ya, saya baca nih ya, sebentar saya buka ya. Ini pun penyelewengan seleweng 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 gitu, ya kan? Nih ya selewengnya nandar super nandar mari kita membacanya mari kita membacanya ya, seleweng 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 ya. Sementara itu firman alam emadidian 13 ya pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya, satu ya lalu di situ kan ditulis teman-teman dan pengajar ya, kan? Ya, pengajar ini siapa ditulis paling belakangan? Pengajarnya di situ dikatakan ya ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas Simeon yang disebut Niger Lukius orang Kirene dan Menahem orang yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus siapa pengajar? Ya, Saulus ya jadi tepu-tepunya kelihatan banget gitu loh ya kamu udah salah kamu ya salah ya jadi Paulus dia bukan nabi ya karena Paulus adalah rasul artinya dia yang diutus langsung oleh Yesus Kristus jadi semua semua tuduhanmu kepada nabi-nabi yang kamu bilang nabi palsu itu ya justru kena sama nabimu karena kamu harus jawab saya ini menjamu tamu kenapa ketika menjamu tamu orang-orang gak boleh masuk rumahnya nabi ya kan lalu baik kepada semua orang lalu kenapa dikatakan perangilah orang-orang kafir ini dari buahnya ini dari buah pengajarannya ini kita tahu mana yang nabi palsu mana yang nabi betulan oke ya silahkan oke baik terima kasih buti ya oke waktunya 4 detik sudah habis oke saya reset saya ulang kita lihat teman-teman ya nah ini buti waktunya saya mulai ya 5 menit saya mulai kita lihat teman-teman ya inilah ya kalau orang Kristen tidak pernah membaca kitabnya dalam bahasa Yunani bu uti bu uti tahu enggak bu uti tahu enggak didaskaloi didaskaloi itu siapa apa didaskaloi itu didaskaloi itu adalah pengajar nah ternyata disini bu uti cashnya bu uti lihat bu uti cashnya disini nominatif nomornya plural dia maskulin ternyata disini plural bu uti bukan singular jadi didaskaloi saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya nah itu terjemahan yang menyesatkan bukan saya yang menyesatkan saya bacakan dalam bahasa ibraninya ya heshandeen autokia kataten hushan eklesian propetai kai didaskaloi didaskaloi itu pengajar kita lihat ini didaskaloi ini bentuknya singular atau plural disini bentuknya plural bu uti makanya saya tunjukkan di dalam bahasa ibraninya di dalam kisah par rosul 13 ayat ke 1 kita lihat teman-teman dalam bahasa ibraninya ya di dalam bahasa ibraninya disini dikatakan nevi'im yumorim nevi'im para nabi yumorim yumorim itu para pengajar jadi simon barnabas niger lukius herodes mohon maaf barnabas simon dan saulus dan menahem itu adalah nabi-nabi itu adalah para pengajar disini menggunakan kalimat nevi'im para nabi yumorim para pengajar kalau satu pengajar maka moreh kalau perempuan yang mengajar morah kalau perempuannya banyak morot kalau pengajarnya banyak morim kalau pengajarnya satu orang moreh makanya saya itu menyampaikan data karena saya menguasai bahasa ibrani menyampaikan data saya menguasai bahasa yunani aduh moncrot sorry sampai moncrot ya guys nah tadi saya sudah tunjukkan bahwa didaskalo disitu adalah plural bukan singular bu uti pandai bahasa inggris bisa gak tahu apa itu plural nah pertanyaan saya bu uti saya sudah menjelaskan bahwa paulus adalah nabi palsu kita lihat di dalam kamus alkitab ya kalau gak percaya jadi kalau saya menyampaikan data bahasa ibrani bisa bahasa yunani bisa baca arabik bisa penginjil yang tak terkalahkan di muka bumi saya tunjukkan bu uti lihat kamus alkitab halaman 376 ya kamus alkitab halaman 376 nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah nah nabi itu adalah penyampai firman kalau penyampai firman tentu dia adalah pengajar nah masalahnya paulus adalah nabi yang palsu waduh di report teman-teman pojok kiri atas anda tanda love di klik ya ini aku kena report ini nah jadi kalau kita lihat original textnya maka disitu paulus termasuk nabi coba bu uti cek lah kalau gak percaya ya di dalam bubble hub itu dia plural bukan singular pertanyaan saya yang belum terjawab sekarang saya tanya siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kalau bu uti tidak bisa menunjukkan kepada saya siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus maka bunda uti sudah menuduh Yesus adalah nabi palsu karena di dalam ulangan 18 ayat ke 22 nabi itu harus benar harus tergenapi nubuatannya kalau tergenapi nubuatannya maka saya tanya tolong jangan beralih kemana-mana saya tanya kepada bu uti siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang nyamar jadi Kristen tolong jangan kemana-mana tanggapi pertanyaan saya siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen silahkan waktunya ada 30 menit eh 30 detik saya riset silahkan bu uti jawab pertanyaan saya kalau bu uti mau ya silahkan sebentar ya bu uti kita lihat nih bu uti waktunya 5 menit dimulai dari sekarang silahkan ya ketika ditanyakan siapa nabi palsu yang mendatangi murid Yesus tidak ada nah ya kan karena tidak ada nabi yang datang kepada murid murid Yesus menyamar sebagai orang Kristen maaf ini pertanyaan orang yang tidak tahu dari kebotolan kepada kebotolan untuk kebotolan gitu ya tidak ada jawabannya tidak ada tidak ada ya dan kamu tadi kan sudah dikatakan matius 7 ayat 19 dari buahnya mengenal mereka nah mari kita buka ya kamu tadi memakai kata pengajar itu dalam bentuk bentuk plural ya mau plural kek mau enggak kek tetapi kata pengajar itu ditaruh di belakang artinya apa untuk untuk Rasul Paulus Rasul Paulus adalah seorang pendidik adalah seorang pengajar ya bukan seorang nabi ya jadi kamu itu sudah ngawur sudah ngawur memaksakan ke ngawuranmu ya kan nih Rasul Paulus mengatakan kolos 3 ayat 19 ya kolos 3 ayat 19 ya dari buahnya lah Yesus sudah ngasih tahu jadi patokan kami nabi palsu rasul palsu dari pengajarannya tidak usah jauh-jauh ya sekarang apa yang diajarkan oleh nabi anda ya sekarang gini ya satu kolos 3 mari kita membaca ya nih ya kolos 3 saya bukakan kolos 3 ayat 19 nih ya dikatakan begini ya kan dia mengatakan seperti ini ya kan nah hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia nah pertanyaan saya nabi Muhammad kan mengatakan tukulah istrimu dimana tuh ayat-ayat nabi Muhammad mengajarkan pukulah istrimu ya nah lalu ketika kamu mengatakan kolos 3 12 kita baca lagi nih ya kita baca ya ini pengajarannya ya ini dia dari 12 karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan kemurahan kerendahan hatian kelemah lembutan kesabaran sabarlah kamu seorang terhadap yang lain ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ayo kita bandingkan dengan pengajaran nabi Muhammad ya perangilah orang-orang orang-orang kasir di sekitarmu itu hendaklah mereka mendapat ya kan mendapatkan kekerasan daripadamu nah ini yang harus kamu bahas karena Yesus sudah bilang nabi palsu itu dari buahnya lah ya nah kamu mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dia adalah seorang pembunuh nah ini dia hasil dari pertemuan dia dengan Yesus Kristus dia yang seorang pembunuh memaksakan agamanya untuk orang lain menyandang pedang ya yang berpedang untuk mengajarkan siar agamanya untuk orang lain supaya mengikutinya dia bahkan rela membunuh untuk orang yang tidak percaya akan agamanya hasil dari dia bertemu dengan Yesus adalah pertobatan dia setelah bertemu dengan Yesus dia melepaskan pedangnya bahkan mati rela mati buat Yesus lalu mengajarkan pengajaran kasih kesabaran suka cita nah bedanya dengan Rasulmu adalah ketika baginda nabi sebelum dia bertemu katanya kononnya dari pewahyuan di Goa Hira dia adalah orang yang baik tidak kenal pedang tidak tahu pisau tidak tahu berperang tidak tahu bahkan memaksakan kehendak supaya menerima dia sebagai Rasul tidak tahu seperti itu dia orang baik punya istri satu tapi hasil pertemuannya dengan Allah katanya kononnya kata kutip hasil pertemuan dengan Allah dia melakukan perbuatan yang telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus hasil perbuatannya justru malah terbalik ketemu Tuhan kok malah melakukan hal-hal yang seperti itu bukannya ketemu Tuhan seperti Paulus jadi kamu salah Rasul Muhammad justru menyandang pedang dia memimpin 27 kali ekspedisi siar agama menyatakan bahwa dia harus diterima sebagai Rasul Allah sedangkan Rasul Paulus dia meninggalkan itu semua waktu habis buti waktu habis waktu habis habis waktu buti bunyi sudah bunyi kan aku tidak bohong oke oke saya mulai oke saya mulai sebentar ya bu utih aduh kita lihat nih bu utih bu utih ini asumsinya luar biasa sekali ya teman-teman kita sebentar saya mulai dulu timernya timernya saya mulai start oke sudah ya bu utih kita baca ulangan ulangan 18 ulangan 18 ya ulangan 18 22 apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak dipirmankan Tuhan kalau bu utih mengatakan matius 7 ayat ke-15 tidak tergenapi berarti bu utih menuduh Yesus nabi palsu kalau bu utih tidak meyakini tidak mengamini ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus berarti bu utih telah menuduh Yesus nabi palsu karena jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa ada nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyamar jadi Kristen tidak pernah ada nabi palsu yang menyamar jadi Kristen kecuali si Paulus tadi ibu utih sudah saya jelaskan bahwa di dalam kisah Pak Rosul 13 ayat ke-1 ada di sini propetai eh propetai propet ya dari bahasa Inggris propet bahasa Yunani propetai kai dan didaskaloi didaskaloi adalah bentuk plural sebagaimana di sini didaskaloi bentuknya adalah plural jadi yang yang mengajar dan yang menjadi nabi di dalam kisah Pak Rosul 13 ayat 1 termasuk orang-orang yang disebutkan yaitu Simon Barnaba Menahem dan Saulus jadi ternyata Saulus adalah nabi palsu kita lihat nih kita lihat Matius 24 ayat ke-6 jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun maka jangan kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik jangan kamu percaya satu-satunya nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus satu-satunya nabi palsu yang menerima firman Tuhan di balik penjara sehingga dia menulis Korintus Galatia Epesus adalah Paulus sebelum dia dieksekusi ya dieksekusi mati maka Paulus itu mengatakan dia menerima wahyu Tuhan firman Tuhan sehingga dia melihat Yesus di balik penjara Yesus kita lihat sekarang Matius 7 Matius 7 ayat ke-15 ini hal pengajaran sesat si nabi palsu apa hal pengajaran sesat si nabi palsu kita lihat di ayat ke-17 demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik nabi Muhammad awalnya pohon yang baik menghasilkan ajaran yang baik si Paulus pohonnya buruk si Paulus pohonnya buruk pertama dia lakukan adalah menggenosida kita lihat ya ini kelakuan si Paulus sementara itu ia berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus ia menghadap imam besar karena si Paulus nabi palsu maka kesaksiannya bertolak belakang lihat nih kisah Pak Rosul 9 ayat ke-7 maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun jua karena si Paulus ini bersaksi dusta maka kesaksiannya bertolak belakang dengan kisah Pak Rosul 22 ayat ke-9 kita lihat dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mendengar sele genje pelin-pelan di awal katanya yang menyertai aku mendengar tapi tidak melihat disini kebalikannya kontradiksi karena si Paulus adalah nabi palsu kita lihat nih karena dia adalah nabi palsu maka dia pun salah salah ketika dia bernubuat tidak tergenapi ini contoh nabi palsu contoh di ayat Thessalonica 4 ayat 16-17 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sang kakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga Yesus turun dari sorga katanya dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit ini ayat Paulus yang meleset ramalannya sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka Paulus meramalkan bahwa 2000 tahun yang lalu ada orang yang akan hidup sampai dengan sekarang ternyata ini ramalan Paulus meleset kenapa ramalan Paulus meleset karena dia adalah nabi palsu yang dibuatkan oleh Yesus ini waktunya tinggal 13 detik coba anda terangkan kepada saya bahwa si Paulus adalah nabi asli sementara ayat-ayat Alkitab sudah sungguh sangat jelas bahwa si Paulus adalah nabi palsu oke silahkan Bu Iti ya ya jadi sudah kemana-mana ya main hantam kromo ya dengan penunjukan kata nabi saja anda sudah salah ya Rasul Paulus tidak pernah mengatakan dia adalah seorang nabi ya dari Paulus Rasul Kristus ya satu dua Korintus satu ayat satu dengar dari Paulus Rasul Kristus ya jadi pelebelan Rasul dengan nabi aja kamu udah salah ya tentu saja semuanya ngaur ala kengauran kebotolan nabi nandar ya kan dari Paulus Rasul Kristus Yesus atau kehendak atas kehendak ala dan dari Timotius saudara kita ya kepada jemaat ala di Korintus nah itu dia ya jadi melebelkan Paulus sebagai nabi itu sudah kesalahan total jadi sudah memalukan lalu dirangkai-rangkai itu udah salah dipanjang-panjang lagi salahnya dipanjang-panjang lagi salahnya ya di dalam ulangan 18 ayat 22 itu meramalkan itu bernubuat tentang Elohim yang akan datang dalam wujud manusia ya kan tentu saja itu bicara tentang Kristus ya kan gak ada hubungannya dengan nabimu nabimu tadi kamu harus jawab saya bagaimana kamu mengatakan dia bukan rasul dia adalah bukan rasul palsu ketika pengajarannya genap seperti apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 dari buahnya lah ya kita mengenal mereka udah itu doang ya dari buahnya buah apa buah kekerasan saya bilang tadi ya karena Allah itu kasih karena dia kalau dia mengajarkan buah kekerasan ketika dia bertemu dengan Allah dia menjadi keras ya jangan kamu sangkali ya semua orang juga mengakui agama Islam itu disiarkan dengan pedang dengan kekerasan dan kekerasan itu tidak berasal daripada Tuhan dari ajarannya kamu melihat itu bukan dari Tuhan kata Yesus nih yang Yesus maksud situ ya bukan bukan Paulus nih yang Yesus maksudkan ya pengajaran-pengajaran ya dari ajaran-ajaran ini kita baca ya Matius ya saya buka nih ya Matius ya siapa ini ini Yesus sudah membilang ya nabi-nabi palsu rasul-rasul palsu mari kita lihat dalam pengajarannya ya Matius lima kita buka ya sebentar saya bukakan sabar-sabar saya bukakan ya kan nih Matius lima ya nih mari kita membuka nih Yesus mengatakan begini ya maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar ya kan dari para para apa tidak lebih benar dari daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga nah ya hidup keagamaan ya pengajaran-pengajarannya seperti apa Yesus mengatakan gini ya nih Yesus mengatakan saya dikatakan gini ya kamu dia katakan gini tetapi aku berkata kepadamu seorang yang marah saudara-saudaranya harus dihukum siapa yang berkata kepada saudaranya kafir nah ini ya ini orang yang tidak masuk kerajaan sorga yang hidupnya tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat yang akan masuk neraka dari buahnya lah ya yang menyebut saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama nah ya lalu dikatakan lagi dia mengatakan ya aku berkata kepadamu ya ini ya ayat yang 27 kamu telah mendengar firman jangan berjinah nah ini dia ya kan berjinah disini adalah punya istri 2 3, 4, 5, 6, 10 ya kan karena Alkitab kami Malayaki 3 artinya apa artinya adalah ya kan bahwa suami harus setia pada istri pada masa mudanya jangan berhianat kalau punya 2 istri 3 istri ya seperti itu ya ini adanya di mana di kamu ajaran siapa ajaran Abimu ya nih ayat 31 telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya nah kamu baca di dalam Al-Azab ya Al-Azab berapa tuh boleh kamu boleh menceraikan istrinya istrimu bahkan boleh tidak berlaku adil apalagi untuk Nabi Muhammad mendapatkan mendapatkan apa mendapatkan keistimewaan untuk tidak berlaku adil terhadap istrinya bahkan boleh menceraikan lah ini dia buahnya lah ini loh loh ya lalu nih ada lagi nih ya ya nih kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita jangan bersumpah palsu nah itu kami gak boleh bersumpah apalagi dengan mengatakan aku bersaksi ya kan bahwa ya Yesus adalah Tuhan ya kan gak ada yang ada berkatakan aku bersaksi bahwa titik-titik-titik-titik kan ada di kamu ajaran Nabi Muhammad ya lalu ya nih dikatakan lagi ayat 38 kamu telah mendengar firman mata ganti mata gigi ganti gigi nah ini ini ajaran siapa nih ya ajaran Nabi Muhammad hukum kisah tidak bisa kamu elakkan kalian mengatakan enak banget kalau orang membunuh dari waktu habis putih waktu habis bunyi-bunyi perbuatnya baik-baik putih waktu habis saya reset oke oke saya mulai ya waktunya ya oke sebentar waktu 5 menit saya mulai saya rasa setelah ini bu uti closing statement aja ya oke saya kasih waktu soalnya baik sebentar putih ya baik putih sabar putih ya kita lihat nih saya waktu mulai 5 menit nah bu uti salah bu uti menuduh Yesus justru kita lihat teman-teman ya ternyata yang membawa pedang itu adalah Yesus di dalam Matthew 10 34 janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai jadi Yesus itu datang bukan untuk memberdamai di atas bumi aku datang bukan untuk memberdamai melainkan pedang ini ajaran Yesus teman-teman Yesus pernah menyuruh para muridnya untuk membeli pedang cuma akhirnya diurungkan karena Yesus tahu kekuatannya tidak seberapa harus melawan beberapa kompi romawi kemudian ayat ke Lukas 19 ayat 27 lihat nih Yesus itu ngebet banget pengen jadi raja akan tetapi semua seteruku ini kata Yesus yang tidak suka aku jadi rajanya mau kabawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku makanya ketika Yesus disalib yaitu Judas ya sebetulnya ketika disalib ditaruh mahkota berduri itu ejekan bagi Yesus yang bermimpi menjadi raja bagi orang Yahudi karena Yesus sebelumnya melakukan provokasi melakukan makar ya Lukas 19 itu menurut Alkitab ya bukan menurut Islam nah teman-teman kita lihat sebetulnya si Paulus ini siapa Paulus ini Nabi Palsu kita lihat Matius 23 ayat 15 ya celakalah kamu hai ahli taurat dan orang-orang parisi hai kamu orang munafek si Paulus adalah orang parisi si Paulus adalah ahli taurat dia seorang rabi sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan satu-satunya Nabi Palsu yang mengarungi lautan yang pergi ke Antokia yang pergi ke Roma yang pergi ke Itali hanya si Paulus dan menjelajahi daratan si Paulus pergi ke Syria pergi ke Roma pergi ke Ephesus si Paulus untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu tidak pernah ada orang parisi yang menyebarkan agama kecuali Paulus karena Yahudi itu agama ras agama etnis tidak ada bentuk penyebaran makanya disini kok ada penyebaran ini nubuatan bagi si Paulus bahwa si Paulus Nabi Palsu karena hanya dialah orang Yahudi orang Parisi yang menyebarkan agama sementara kita tahu bahwa Yahudi itu adalah agama agama etnis agama golongan makanya jumlahnya sangat sedikit kalau kita lihat presentase agama di dunia nah kita lihat sebagai sebagai entry point dari apa yang saya sampaikan teman-teman matius 7 ayat ke-15 ini perikopnya Nabi Palsu ya pengajaran sesat eh Yohanes sebentar matius matius nih bunda uti lihat nih bun eh buti kita lihat nih matius 7 nah inilah pengajaran si Nabi Palsu apa di ayat ke-22 pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu bermujizat demi namamu di dunia ini tidak pernah ada ajaran yang bernubuat atas nama Yesus mengusir setan atas nama Yesus bermujizat atas nama Yesus kecuali Kristen nah di hari di hari akhir jaman nanti akan Yesus turun ke dunia dari langit ke-2 orang yang akan dihakimi oleh Yesus adalah orang Kristen makanya di ayat ke-23 nya Yesus katakan nyahlah daripadaku hai kalian pembuat kejahatan jadi pembuat kejahatan terbesar itu adalah menyebut Yesus Tuhan mengusir setan atas nama Yesus umat Islam tidak pernah mengusir setan atas nama Yesus umat Islam kalau mengusir setan atas nama Allah Bismillah illadhi la yadurum asmi sayung fil ardi walafiss sama iwah was alim awd bi-kallimat illah hitam tim syar maholak awd billahi minash shaitani rojim satu-satunya agama di muka bumi yang bernubuat yang mengusir setan yang berdoa kepada Yesus hanya Kristen makanya akan diusir dan ini sesuai dengan hadis yang sohi bahwa turunnya Yesus ke dunia dari langit ke-2 adalah untuk mematahkan salib Yesus bukan mematahkan salib satu persatu tetapi Yesus menyampaikan firman Allah di dalam Quran surat al-ma'idah ayat 72 73 ayat ke-73 lakot faroladzina kolu innollaha salisu salasah Yesus akan mematahkan salib belum selesai bunda uti berapa menit lagi oke sudah 10 detik oke saya anggap selesai silahkan buti tutup ya saya kasih waktu 5 menit sebentar saya kasih dulu sedikit ya 5 menit ya jadi nanda sudah hantam kromo ya kata nabi disematkan kepada rasul paus salah tidak bisa kalau anda memaksakan itu kesesatan anda yang anda pertahankan ya kan lalu kata Yesus ya kriterian nabi-nabi palsu dari buahnya lah anda sama sekali tidak bisa menjawab saya ketika pengajaran rasul muhammad sama sekali berbeda ya bagaikan bumi dengan langit dengan pengajaran rasul paulus ya kan karena rasul paulus mengajarkan kasih karena Allah itu kasih jadi ya setiap ada ajaran yang mengajarkan kekerasan yang hanya mengasihi sesama orang yang seakidah kata Yesus tadi kan yang mengasihi yang mengkafir-kafirkan itulah dia ajaran-ajaran yang Yesus maksud dari buahnya lah kamu mengenal mereka lalu kamu menyalahkan rasul paulus dengan mengatakan rasul paulus mengaku nabi maaf saya sudah kasih ayatnya rasul paulus sendiri tidak pernah menyebut dirinya nabi dia menyebut dirinya rasul ya kan lalu pengajaran apa lagi ya buahnya apa lagi buah yang lebih mentereng sementereng-menterengnya rasul paulus ketika dia menerima Yesus dia bertemu dengan Tuhan yang benar yang merubah hidupnya yang memberikan pertobatan yang sejati ketika dia menyandang pedang lalu dia melepaskan pedang ketika dia membenci dan memaksakan kehendak memaksakan agamanya kepada orang lain dia lalu melakukannya lalu dia berubah menjadi kasih karena dia bertemu dengan Tuhan yang benar ya Yesus adalah Tuhan yang benar sehingga pertobatannya itu layak sehingga ketika dia membaktikan dirinya kepada Yesus Kristus dia sama sekali tidak pernah diganggu lagi dengan urusan birahi nafsu birahi kawin-mawin oh sama sekali tidak dia bahkan tidak kawin seumur hidupnya ya kan berbeda dengan Nabi Anda yang rasul itu ya kan ketika dia belum bertemu dengan Tuhan yang katanya Tuhan yang mendapatkan utusan ya apa yang terjadi dia hanya setia dengan satu istri ketika dia mendapatkan pengutusan dia bahkan mendapatkan hak otoritas ya mendapatkan keistimewaan dari Tuhannya ya kan dari Allah untuk ya untuk bebas menikahi siapapun yang dia mau ya ini kan aneh jadi ini artinya apa ini bukanlah Tuhan yang kata Yesus ya dari buahnya lah kamu mengenal ya lalu Anda membawa bahwa mati setuju ayat 15 nih saya bacakan maksudnya adalah ya bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ya jadi kalau kamu ya bicara tentang Tuhan 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 tetapi tidak melaksanakan kehendak Bapak yang di sorga kamu memang tidak masuk kerajaan sorga ini maksud Yesus ya ngaku-ngaku bahwa Yesus Tuhan tapi tidak melaksanakan kehendaknya lalu apa itu kehendaknya kehendaknya adalah di dalam Yohanes 6 inilah kehendak Bapakku yaitu ya Yohanes 6 ayat 39 inilah kehendak Bapakku yaitu barang siapa yang percaya kepada anak mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman nah ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus harus percaya kepada Yesus sang anak ya dalam Filipi jelas dikatakan ya dalam kesetaraannya ya kan sang firman itu sang anak ala itu ya jadi ajaran Rasul Paulus tidak bertentangan bahkan Rasul Petrus yang ketua dari para Rasul itu di dalam 2 Petrus 2.15 ya kan mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bagian dari mereka bagian dari pengajaran Rasul-Rasul nah pertanyaan saya Rasul Muhammad ini ngajarin yang mana apa yang diajarkan ya segala sesuatu kejahatan yang sudah ditinggalkan oleh Rasul Paulus itulah yang dilakukan oleh Nabi Anda ketika dia mengenal Tuhan Anda ya Rasul Paulus bahkan tidak makan dari harta rampasan tidak dari pelayanannya dia pembuat tenda dia bekerja tapi Nabi Muhammad kan ada itu ya kan di dalam surat itu kan rampasan perang dia memperoleh 5 per 5 dari rampasan perang ya sudah lah Yesus sudah kasih gambaran dari buahnya lah kamu tahu mana yang betul mana yang salah tinggal memilih tinggal berlogika kasihanilah jiwamu sayangilah nyawamu jangan kau binasakan nyawamu padahal padahal kesempatan untuk mencari melihat yang benar itu masih ada selama masih ada nyawa di kandung badan gitu loh ya terima kasih Nandar maaf salah kata kita hanya berdialog ya mempertahankan ideolisme kita ya saya tidak maksud baik Boti ya terima kasih nanti Boti sebelum keluar nanti Boti beli buku ini ya Boti ya kamu sudah kalah ya 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 silahkan ya ya Boti ini ternyata Yesus poligami istrinya Maria Magdalena dan ini sebenarnya Yesus poligami Boti jadi kalau Boti berduduh poligami kamu sudah kalah ya 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 udah Boti menang Boti menang ya menang asumsi cekannya benar yang benar betul-betul benar baik Boti terima kasih Boti ya biarkan penonton yang menilai ya biarkan baik biarkan penonton yang menilai saya tidak mau memberikan simpulan intinya Yesus poligami Yesus juga berperang ya dan kemana ya baik baik silahkan baik Boti Boti biarkan teman-teman yang menilai nanti teman-teman yang mau berdiskusi iya Boti udah kita sudah selesai terima kasih Boti saya juga mohon maaf kepada Boti dan teman-teman Kristen kalau ada kata-kata saya yang salah ini saya buka room untuk yang lain jadi kalau ada debater Kristen yang paling hebat di muka bumi naik ke saya muka jelas hidung jelas muka jelas Boti sudah menguji kehebatan evangelis sonata nandar silahkan para pendeta yang terkemuka baik makasih Boti ya ya makasih bye bye